Kami dari tim Pemerintah Karsa Penggerak Pemantinan Partai Golkar baru saja melaporkan ke Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Pak Harta Kopatata bahwa Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar telah melakukan pelanggaran berat atas konstitusi yaitu Anggaran Dasar dan Penggerak Pemantinan Partai Golkar karena itu kami mohon kepada Dewan Etik untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran berat yang dilakukan pelanggaran yang dilakukan itu adalah bahwa Rapimnas Partai Golkar tanggal 22 Maret 2021 memutuskan Pak Erlangga menjadi calon presiden Republik Indonesia dari Partai Golkar pada tahun 2024 jadi Pak Erlangga itu hanya satu yaitu diputuskan sebagai calon presiden tetapi kenyataannya seperti hari ini dia tidak melaksanakan keputusan Rapimnas tapi malah mendukung capres dan presiden Bapak itu tidak membuat subianto dan persoalannya mendukung dan melakukan guanisi tidak kami permasalahkan sama sekali yang kami persoalkan supaya langgar yang mengambil sikap seperti itu oleh karena itu kami anggap langkah langkah tindakan yang dia tempuh tersebut adalah langkah pribadi personal tidak ada kaitan dan usahanya dengan Partai Golkar mengapa? karena tidak pernah dia bertanggung jawabkan hasil Rapimnas yang menjalankan dia untuk menjadi calon presiden bahwa dia tidak laksanakan seharusnya dia harus bertanggung jawabkan dulu di Rapimnas jadi karena keputusan Rapimnas dia bertanggung jawabkan di Rapimnas seharusnya kita rubah di sana mau berdukung siapa mau berkoalisi kepada siapa tapi dia tidak lakukan sehingga langkah yang dia tempuh ini adalah langkah pribadi tidak ada kaitan dengan Partai Golkar walaupun dia tanah tangan segala macam itu tidak ada urusan, tidak ada kaitan jadi dia bertanggung jawabkan dulu dia punya sikap dan langkah dan dia juga saya kira yang paling penting adalah langkah berat terhadap konstitusi kalau dia katakan bahwa dialapan itu berdasarkan hasil keputusan Rapimnas tanggal 23 Juni yang lalu itu juga sudah penyalanggunaan nombor 6 karena menurut pasal 39 ayat 5a agar mendasar Partai Golkar Raker Nas itu juga fungsinya adalah menyusun atau mengevaluasi program kerja hasil Munas tidak mengambil keputusan politik keputusan politik itu hanya diambil oleh Munas, Munas, dan atau Rapimnas itu saja jadi itu yang akan melaporkan dalam kesempatan ini kami minta untuk Dewan Etik memproses dan kebetulan Ketua Dewan Etik mungkin sudah ada Ketua Dewan Etik sudah ada bisa ditanyakan kepada beliau bagaimana selanjutnya laporan kami tersebut dia prosesnya cepat-cepatnya kami minta dalam tempoh 7 hari dan kami minta menjatuhkan sanksi yang terberat yaitu memberhentikan saudara Erlangga dan karena rekomendasi memberhentikan maka jalan selanjutnya apabila dia telah diberhentikan yaitu laporan muzaorah nasional luar biasa terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati selamat menikmati